Saat Olivia Natania dituduh melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan berkedok tes CPNS, putri Nia Dhaniati seolah menghilang. Akun Instagram milik Olivia yakni at Olivia Dhaniati mendadak hilang. Tak hanya akun Olive, akun Instagram sang suami, Rafli Novianto Tilaaryakni et Raflai Tilar juga tak bisa ditemukan. Padahal pihak Olivia melalui kuasa hukumnya baru saja angkat bicara dan mengatakan sedang mempersiapkan bukti untuk membantah segala tuduhan yang menimpa anak dan menantu Nia Dhaniati ini. Kami tim kuasa hukum sedang mempersiapkan bukti-bukti, ucap Susanti Agustina dihubungi Awak Media, Rabu, 29 September 2021. Nanti kalau sudah ada, kami akan klarifikasi, lanjutnya. Namun hingga kini belum ada klarifikasi lebih jauh dari pihak Olivia maupun dari sang bunda, Nia Dhaniati. Sekedar informasi, perempuan bernama Agustin dan Karnu mengaku jadi salah satu korban Olivia Natania dan suaminya, Rafli Novianto Tilaar terkait dugaan penipuan berkedok tes CPNS. Keduanya pun sudah membuat laporan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 23 September 2021. Laporan yang teregister dengan nomor LPB 4728 IX SPKT Polda Metro Jaya itu menyangkakan dengan pasal 378 dan atau pasal 372 dan atau pasal 263 kitab undang-undang hukum pidana KUHP tentang penggelapan, penipuan, serta pemalsuan surat. Korban dari kasus tersebut disebut telah mencapai 225 orang dengan kerugian ditaksir 9,7 miliar rupiah. Pihak Olivia Natania mulai bergerak atas laporan yang menudinya melakukan penipuan dan penggelapan berkedok tes CPNS. Melalui kuasa hukumnya, Susanti Agustina pihaknya saat ini sedang mempersiapkan bukti-bukti untuk membantah tuduhan tersebut. Nantinya bukti-bukti tersebut akan dijadikan dasar untuk membantah tudingan yang selama ini diarahkan pada Putri Nia dan Yati itu. Nanti kalau sudah ada, kami akan klarifikasi, lanjutnya. Saat ini Susanti akan berkoordinasi dengan Olivia karena pihak mereka baru mendengar pemberitaan tersebut belum lama ini. Nanti saya konfirmasi dulu ke Olivia, karena saya baru terima beritanya. Terima kasih, ucap kuasa hukum Olivia. Agustin, salah satu korban penipuan, penggelapan dan pemalsuan surat yang dilakukan anak Nia dan Yati, Olivia Natania terus bergulir. Agustin pun memilih untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya gara-gara tak ada niat baik Olivia Natania untuk berdamai. Tadi sudah disampaikan, bahwa kita tidak ujuk langsung lapor. Sebelumnya terus komunikasi, saya minta, ayo neng, kita duduk bareng dan apa sih kendalanya, tapi dia tidak ada respon, ucap Agustin di kutip gris.id. Lantaran tak ada itikat baik dari Olivia Natania, Agustin pun memutuskan untuk mendatangi kediaman Nia dan Yati untuk bertemu dengan anaknya. Besok saya datang ke rumah Ibu Nia. Saya ke kantor oi, tapi pas terakhir saya kesana ternyata itu sewa. Akhirnya datang ke rumah mamahnya, saya sudah empat kali. Pertama kali datang, saya ngomong baik-baik, ada kakaknya Ibu Nia. Setelah itu saya meninggalkan telpon saya. Saya tunggu dua minggu tidak ada kabar, tutur Agustin saat ditemui di kawasan Cilandak beberapa waktu lalu. Akhirnya pada saat itu Ibu Nia ada, kita ketemu bikin perjanjian dan salah satu ikut tanda tangan perjanjian. Singkat cerita itu berlalu sebelum hari H, kami datang lagi ke situ. Tidak ada, lanjutnya. Setelah berjuang cukup lama untuk bertemu secara langsung dengan Nia dan Yati akhirnya Agustin bertemu. Sayangnya ketika bertemu Nia dan Yati angkat tangan terkait dugaan penipuan yang dilakukan anaknya. Kita ngomong baik-baik saya sampaikan, intinya oi rektut cepens. Senadainya ini zong ini akan jadi masalah besar. Oi sulit dihubungi, di telepon tidak pernah diangkat. Saya ketemu Ibu Nia tanggal 12 Juli. Kemudian saya sampaikan kalau seandianya satu orang 50 juta saja, itu bisa sampai 15 M. Saya sampaikan. Nah, Ibu Titin maaf. Saya kaget, sekarang oi sudah menikah. Bukan menjadi tanggung jawab lagi, saya bilang. Ibu hanya menjadi jembatan. Janjinya besok akan melunasi uang yang CPNS sudah mundur. Tapi, setelah saya datangi, rumahnya digembok dari dalam. Ada tiga orang yang jaga, terang Agustin. Seperti diketahui, anak Nia dan Yati bersama suami Rafli N. Tilaar, Olivia Natania dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena disebut melakukan iming-iming lulus jadi PNS kepada 225 orang dengan total kerugian korban mencapai 9,7 rupiah miliar. Terima kasih telah menonton!